Peribuners, inilah hasil investigasi kebocoran Nord Stream. Dilaporkan setidaknya pipa gas sepanjang 500 meter mengalami kerusakan yang parah. Kerusakan ini diakibatkan ledakan yang membuat hancur terjadi pada September 2022 silap. Polisi Denmark meyakini ledakan kuat itu mengakibatkan 4 lubang di jalur pipa. Tak hanya pipa gas 1, namun kembarannya yakni Nord Stream 2 juga mengalami kerusakan. Namun hingga kini masih belum diketahui siapa atau apa yang menyebabkan ledakan tersebut. Sejak peristiwa yang terjadi pada 26 September itu, pengiriman gas di pipa-pipa yang melintasi Laut Baltik dihentikan. Lantaran belum diketahui siapa berak diangkeroknya, muncullah kecurigaan adanya sabotase. Kremlin menuduh penyelidik Barat perusahaan menyalakan Rusia atas kerusakan tersebut. Para pemimpin Barat telah berhenti menuduh Rusia secara langsung, namun sebelumnya Uni Eropa menuduh Rusia menggunakan pasokan gasnya sebagai senjata melawan Barat atas dukungannya untuk Ukraina. Kata perusahaan Expressen, bagian dari pipa yang hilang itu terkubur di dasar laut. Sementara polisi Denmark mengonfirmasi pihak perwenang Sweden telah menyelidiki kebocoran pipa. Bahkan otoritas Jerman, Denmark, dan Sweden telah menyelidiki insiden tersebut. Namun Jaksa, Sweden dilaporkan menolak penyelidikan bersama karena khawatir berbagi informasi sensitif terkait keamanan nasional. Sebelumnya, Rusia sempat menuntut untuk terlibat dalam penyelidikan tersebut, tapi permintaan tersebut ditolak oleh Denmark dan Sweden. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!